Polresta Bes Bandung hanya butuhkan waktu kurang dari 6 jam untuk mengamankan seorang bule yang ludai Imam Masjid Al-Muhajir di Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, Jumat 28 April 2023. Terlapor berinisial MBCAA berusia 48 tahun diamankan polisi di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, Jumat 28 April 2023 pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saat itu, MBCAA hendak terbang ke negeri asalnya, Australia. Menurut Budi, saat ini MBCAA diamankan di Polresta Bes Bandung untuk dimintai klarifikasinya terkait kasus dugaan perbuatan tidak menyenangkan kepada Imam Masjid Al-Muhajir, Muhammad Basri Anwar 24. Sebagaimana diketahui, viral media sosial seorang imam diludahi bule, aksi bule itu dilakukan lantaran merasa terganggu dengan murot al Al-Quran dari pengeras suami masjid tersebut. Selain meludahi, kata korban, sang bule juga memaki-maki imam masjid tersebut. Tolong datang ke Facebook, dan datang kembali dengan kami. Saya tidak peduli, tapi Anda harus beritahu saya apa yang Anda ingin lakukan. Ya, jangan risau, Anda menjelaskan semuanya. Jadi, kemarin kami mendapat berita yang viral, melihat-melihat di berita media sosial, adanya warga negara asing yang melakukan perbuatan tidak menyenangkan di salah satu masjid di wilayah kami, di Jalan Bua Batu. Setelah itu, kami bergerak cepat dengan tim, membuat tim langsung bergerak menuju masjid tersebut, menanyakan kepada pihak yang membuat komposi tersebut, karena ternyata-ternama benar, ada pelapor atau korban yang merasa di lakukan perbuatan tidak menyenangkan oleh warga negara asing. Setelah itu, kami buat tim segera cepat, menyusuri keberadaan warga negara tersebut, dan setelah kita telusuri, yang bersangkutan tetap menginap di hotel sebelah masjid tersebut. Tapi sudah check out, akhirnya kita telusuri dengan paspor yang ada di tangan kita dari data. Alhamdulillah, kita dapat bantuan, berkoordinasi dengan Kepala Imigrasi Khusus Soekarno-Hatta, yang bersangkutan ternyata sudah mau berangkat pulang ke negaranya, sehingga kami langsung berkoordinasi untuk melakukan penundaan sementara yang bersangkutan, agar bisa kita amankan dulu untuk diminta keterangan di Forest Abus, dan Alhamdulillah, jam 1 malam, dini hari tadi pagi, kita jemput yang bersangkutan, warga negara yang tersebut di Bandara Soekarno-Hatta, dan sekarang sudah berhati di Forest Abus, Bandung, untuk diminta keterangan. Nah, untuk sementara hasilnya, nanti kita lihat dulu, hasilnya seperti apa, hasil keterangan dari pemerintahan. Dan kami sudah berkoordinasi juga dengan pihak konsul.